Bismillahirrahmanirrahim Kali ini akan melakukan review atau penegasan mengulang video yang sudah kami angkat Karena kami melihat ini juga sangat urgen untuk diangkat kembali, ditegaskan kembali Yaitu terkait dengan parameter dalam membangun atau memastikan sebuah kebenaran Kebenaran itu bisa sebuah kebenaran atau suatu kebenaran itu bisa dikatakan sebagai kebenaran Dengan ukuran atau dengan parameter empiris atau intelektual Kemudian bisa juga kebenaran itu diukur dengan dokumen Kebenaran yang diukur dengan dokumen dan kebenaran yang diukur dengan intelektual atau ilmu pengetahuan Itu dua-duanya merupakan kebenaran yang karakteristiknya relatif atau nisbi Semisal begini Dalam ilmu pengetahuan itu biasanya kebenaran yang ada pada saat ini Itu belum tentu menjadi kebenaran pada saat yang akan datang Seperti hanya dulu atom dikatakan sebagai hal yang atau molekul yang paling kecil Ternyata beberapa tahun kemudian direvisi Dulu Pluto menjadi bagian dari planet tata surya atau bagian dari tata surya Kemudian beberapa tahun kemudian direvisi Artinya apa? Kebenaran itu menjadi relatif Yang kedua kebenaran yang didasarkan pada dokumen Jadi biasanya ini terkait dengan dalil Nah dalam Islam sendiri itu biasanya dokumen itu yang digunakan ada tiga Yang pertama dokumen yang bersumber dari Al-Quran Yang kedua hadis Dan yang ketiga fatwa atau izdihad para ulama Quran itu kebenarannya mutlak tetapi tafsirnya relatif Kemudian juga hadis pun demikian Jadi Qurannya mutlak kebenarannya tetapi pemaknaan atau tafsirnya itu biasanya ada perdebatan Di Raja Wali Nusantara dalam mengukur sebuah kebenaran Atau sebuah fakta dalam menganalisa sebuah fakta Itu digunakan tiga metode Yang pertama spirit Yang kedua religi atau dokumen Dan yang ketiga intelektual Karena kebenaran intelektual dan kebenaran dokumen itu relatif Maka kebenaran dokumen dan kebenaran intelektual Kemudian disandingkan atau dicek secara spirit Contohnya begini Al-Quran itu mutlak kebenarannya dan otentif Kemudian tim Raja Wali untuk Apa namanya Seharusnya seharusnya Untuk memahami fakta atau memahami makna Tafsir dari Al-Quran Hal yang paling tepat Adalah bertanya kepada Pembuat Al-Qurannya Atau kepada pihak yang menurunkan Al-Qurannya Itu paling tepat Tidak bisa dibantah Seharusnya begitu Jadi tim Raja Wali ketika memuat sebuah fakta Atau memuat sebuah peristiwa Atau menganalisa sesuatu Baik itu ayat Ya terutama ayat Maka cross-checknya langsung spirit Karena pola dialog Raja Wali Allah Sudah saya sampaikan di video sebelumnya Kemudian Raja Wali Allah juga sudah tembus Jadi ketika mentafsirkan Al-Quran Raja Wali Allah 01 ini Bertanya kepada pemiliknya Langsung bertanya kepada buslinya Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut Sehingga kebenaran dari Tafsir atau maknanya Bukan terjemah ya Tafsir atau maknanya Itu mutlak benarnya Tidak ada yang bisa bantah Persilangan pendapat selama ini Terkait dengan Apa namanya Paham Sehingga terjadi firkoh-firkoh dalam Islam Itu karena perdebatan pada Tataran tafsir Dan hadis juga Yang berakhir Atau yang berikut kemudian Yang diikuti oleh fatwa-fatwa para ulama Jadi sumbernya dari tafsir Qur'annya Sekali lagi Qur'annya tetap otentif Qur'annya tetap Tidak kebenarnya mutlak Tapi tafsirnya ini jadi Seperspektif gitu Jadi Kami tim Raja Walimusantara Menggunakan tolak ukur itu Tiga Spirit Religi dan intelektual Jadi sebuah peristiwa itu Harus dikaji secara intelektual Yang disandingkan dengan spirit Harus dikaji dengan dokumen Dengan religi Dengan agama Yang disandingkan juga dengan spirit Sehingga kebenarannya Itu menjadi mutlak Dan tidak bisa dibantah Pola ini Pola crosscheck Langsung ini Menjadikan Yang bisa kami sajikan Kami upayakan Untuk bisa diterima Dengan Apa namanya Diterima secara logis Diterima secara religi Dan juga diterima secara spirit Jadi orang bisa memahami Dari aspek Orang intelektual bisa memahami Dari aspek intelektual Orang religi bisa memahami Dari aspek religi Orang spirit bisa memahami Dari aspek spirit Karena apa? Karena tiga-tiganya dijadikan Sebagai sebuah kesatuan Kalau hanya mengandalkan dokumen Tanpa mengecek spirit Yang ada pasti perdebatan Itulah kenapa terjadi Virko Kalau hanya mengandalkan intelektual Tanpa dampingan spirit Itu kebenarnya mutlak Eh kebenarnya relatif Akan dibantah oleh kebenaran yang lain Hasil satu penelitian Tentang satu objek Itu akan dibantah Oleh hasil penelitian yang lain Yang objeknya sama Objek yang sama Bisa menghasilkan Dua, tiga, empat kebenaran Tetapi ketika sudah di spirit Itu kebenarnya hanya satu Karena di spirit Hanya ada hitam dan putih Kalau tidak benar salah Jadi metode kami selama ini Menggunakan itu Jadi tidak menggunakan Dokumen tetap digunakan Tetapi langsung di crosscheck Ketika kami mengcrosscheck hadis Umpamanya Tentang maksud dan tujuan Dari hadis itu Kita bertanya langsung Kepada Rasulullah Apakah tim Raja Wali Nusantara bisa? Raja Wali ini bisa Ada beberapa orang Yang di tim Raja Wali Yang diberi izin Untuk itu Jadi tapi jangan lapor polisi Karena sekarang kan mimpi dengan Rasul di lapor polisi Kami tidak bermimpi Karena di spirit Hal itu menjadi hal yang biasa Jadi kelas Raja Wali ini Kelasnya bukan kelas jin Sehingga Untuk melakukan komunikasi hal itu Menjadi suatu yang Hal yang biasa Jadi ketika ada hadis Tanya langsung kepada Pemilik hadisnya Apa maksud dari hadis itu? Ketika terkait dengan Ayat Al-Quran Tanya langsung kepada Pencipta atau orang Pihak Yang merungkan Al-Quran Yahholiknya itu ditanya Gustinya langsung Apa maksud dari ayat itu? Sehingga Kebenaran yang ada Yang keluar itu Menjadi mutlak Tidak lagi menjadi Perdebatan Raja Wali Nusantara Pernah mengeluarkan Tafsir-tafsir spirit Atau tafsir Quran spirit Walaupun masih sedikit Sangat terbatas Itu hanya Apa namanya Untuk Mencoba Menawarkan Tentang tafsir spirit Ada beberapa yang sama Dengan pemanahan umum Tapi ada beberapa yang beda Seperti hanya Tafsir spirit Surat Anas Itu surat Anas Itu adalah Surat Psikologi Surat Al-Falak Surat Al-Falak Itu terkait Dengan Metafisik Jin dan sebagainya Surat Al-Ikhla'as Kulhualok Itu terkait Dengan Teologi Jadi tiga Surat itu Tiga surat itu Membukan kombinasi Dari Psikis Metafisik Dan teologis Itu Tafsir spiritnya Seperti itu Jadi Upaya kami dalam Menguang sebuah Kebenaran Begitu Baik dari masa lalu Melalui investigasi Atau masa sekarang Atau masa depan Atau apapun fakta Itu terkait Dengan hal Apapun Biasanya kami Menggunakan Cross check dokumen Cross check intelektual Dan cross check spirit Jadi nanti yang linearnya Dimana Jadi tidak hanya Menggunakan Kami tidak menggunakan Media jin Atau apapun Untuk menguang sebuah fakta Jadi kami menggunakan Polanya seperti itu Spirit Religi Dan intelektual Demikian terkait Dengan pola Pembuktian Atau pola Dalam Menguang sebuah fakta Sebuah kebenaran Sehingga bisa diterima Dengan akal Bisa diterima Dengan dokumen Atau dengan religi Dengan agama Dan juga Tepat Seperti halnya Apa Sesuai dengan Spirit yang dimaksud Demikian yang dapat saya sampaikan Tetap beriman dan beramal Soleh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh